Oke ini adalah map summit dan map yang cukup tricky terutama di area control room dimana banyak banget obstacle sekat-sekat setengah ya bisa dinaikin sih cuma itu cukup menghalangi juga dan langsung aja kita disini dari team 4U tampaknya akan masuk ke area bomb side B atas atas tampaknya dua orang ada Tills disana dan Hexas mencoba untuk ngepress aja langsung jaganya dan ada cupid juga berusaha untuk melihat pergerakan dari tim Rimo ya seberta untuk snap gunat aja predik siapa tau dan hoki tapi ternyata disini selain Hexas disini justru harus kepik off dari 4U callers orang sering sekali ini dua orang dari Rimo subang dibalas dengan tiga orang dari 4U berhasil tiga kali ditambah lagi tuh RR9 berhasil menetapkan satu orang lagi itulah main standing kills yang bakal berusaha untuk nge-clutch oh my God wow bangnya almost 10 kills tapi gak bisa harus di finishin menjadi satu poin bersama untuk Rimo akhirnya sayang banget padahal akhirnya udah pas banget tadi cuma agak naik disana dan gak berhasil ngebunuh tuh RR9 mungkin kalo nge-clutch mati disana ini hasilnya agak berbeda betul tapi tuh bisa gue bilang tipis sih tipis banget setiap satu isbi juga cuman untuk nge-clutch tiga orang it's really hard though dari tadi gue juga belum ngelihat kecuali Cupid aja tapi itu pun tetep kalah ketika Cupid ngelakuin itu yes oke kita lihat masih kedua tim masih bermain slow masih mencoba untuk menjaga-jaga dan tampaknya bener-bener berhati-hati karena ini juga merupakan adalah nyawa terakhir buat kedua tim harus lebih respect ya yes kita lihat juga Ken, tampaknya udah masuk ke area A dimana Ken sih ini ngebawa bom dan akan langsung di-planting atau akan menunggu dulu terjadi killing-killing oh langsung di-planting, langsung di-gills dan Cupid langsung merapat ke area bombsite A dari jauh dan Cupid tampaknya menggunakan sniper ya masih di-holding begitu aja wuh dia dapet vision dari seorang Cupid tapi masih bisa kabur sisi lain strikes dari Rimo disini harus ke pick-off masih cukup advantage jumlah juga temen-temen dari 4U bersama dengan Cupid juga yang masih berusaha untuk ngasih tapping damage support dari belakang di sisi lain ada Shio yang berusaha untuk free fire dan kita harus tumbang disini 5 orang masih lengkap dari 4U sama sekali belum tumbang bener banget bagus banget pergerakan dari tim 4U ini ya jadi tadi mengecam sekitar dan emplepin serius itu jadi mencoba untuk Leah ga dekat dimana resistnya mencoba dua orang 5 lawan 3 dan tadi� decimbingnya mencoba rotasi kembali ke area bought B yang serunya karena berhasil menculik Cupid dengan choppernya ya hasilnya menarik banget karena yang biasanya kita tahu Cupid selalu menjadi the last man standing-nya untuk 4U harus ke pick-off di awal-awal. Either menjadi pressure, tapi ternyata dibalikin bener aja. Dua orang mencari oleh 4U disini masih bersebar dengan hekstas. Yang kalau kita bercermin dari game sebelumnya, disuruh harus mati awal-awal. Sekarang malah cukup alat. Golnet gamenya. Tapi... Rimo! Diklatch! Begitu aja oleh untuk menjadi 4U. Karena terlalu unrespect ketika berusaha planting the ball. Bener banget. Dan keduanya nempel di situ gitu loh. Gak ada yang menjaga ke area gondola. Dimana itu menjadi poin itu sendiri buat hekstas dapet yang bagus dan orangnya numpuk. Ya, karena satu peluru yang sama ya sebenernya? Iya, bener banget. Dan itu instan banget. Dua orang. Oke, dan kalau kita lihat juga satu orang udah tersanggup di satu center of the map. Tapi udah regroup lagi dan ada yang menarik dari pergerakan blue side. Dimana satu orang ditaruh cukup jauh di persebrangan. I'm down! Tentu! 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 lawan 2 kembali terculik lagi disini 2, lawan 1 si Cupid dari area belakamu ranjikin intramon, kenapa belum berhasil disini 1 poin lagi tetunya, teman-teman dari Rimu kali ini jauh lebih unggul tapi masih bisa disusul tentunya, karena kalau kita melihat performa dari kedua team bener-bener balance kayak, kalau misalnya tinggalki apa yang semangat juga yang biasanya lebih kuat gitu karena mengingat kalau misalnya selesai si Cupid udah ke pick-off, udah sisanya kayak tinggal ngikut-ngikut ke pick-off Sam goes to Rimu juga, satu skenario yang sama nah kita lihat aja nih, siapa yang akhirnya lebih menang early fight-nya dengan critical 1 oke, masih berusaha untuk Cupid yang tadi, eh, tapping, firing, fredic, shoot aja dan akhirnya langsung rotat, selanjutnya seperti Ken yang berusaha untuk free fire sedikit, dan belum ada siapa-siapa, ada fredic juga oh, gitu aja, dari sisi kiri udah dapet mission-nya ya, gak usah untuk misri, tapi ditarik sedikit oleh seorang Kents gak main terlalu terburu-buru oke, dan itu ternyata, sudah ada yang lain terculik oleh Hexas namun Hexas kembali terculik oleh Kents dan Kents masih berada di area bombsite-nya seorang diri masih mencoba untuk memberikan informasi berada temen-temen yang langsung aja dilempar, kayak gila kena damage tapi hanya kena damage pukulannya dan kita lihat juga tampaknya, dari dua orang pemain team 4U sudah melakukan press-nya yang terlaluan di sini, yang terlaluan di bawahnya. Tilt! Semoga keliatan persis banget di sebelahnya, oooh! What a play, Tiltz! Harus ditumbangkan mama gondrom kita ya. Empat orang dari Rimu masih standing alone begitu aja. Tiltz di sini sebagai last man standing lagi gak? Kira-kira berongsi ngomong. Oh my god, kaya bisa untuk mendekoi, tapi ternyata cupid sebagai sniper justru yang harus menjadi 1 versus 3. Tiga! Lagi-lagi! Iya langsung aja mau dipanir di sini satu orang. Oke, Bobnya. Oh, Bobnya sudah terpasang tampaknya. Namun kali ini... Dan dia harus di sini. Ya, karena itu sudah susah ya. Dia menerima firing dari posisi orang yang ada di tangga juga. Walaupun itu sebenarnya 2 orang yang di bawah udah makanan cupid banget. Tapi dia yang gak bisa apa-apa. Karena posisi misalnya 1-3, 1 ada di posisi atas. Yang out of range dia juga. So, ya satu poin lagi-lagi untuk Rimu kali ini. Bener banget. Tadi ketolong banget sama posisi dari FYY yang ada di atas. Iya, yang di tangga ya? Bener. Kalau misalnya di posisi dia gak di situ, itu pasti... Dari cuman sudah selesai 2 orang. Bener. Wow, oke. Kita lagi masuk di game kelima kali ini bersama dengan... Ini V apa FYY itu? Ah, V aja kali ya. V aja. Ya, V ya betul. Dia pengennya di spellingnya V apa FYY? Vlog out. Oke. Oke. V aja, V aja. V ya ada tuh RR9. Ya, sudah berusaha untuk menarik dulu ke arah center of the map di bawah. Yang yang menariknya adalah 2 bawahnya emang udah clear. Karena udah ada 2 orang yang standing alone juga dari Rimu. Oke, kita lagi juga masih... Kedua tim masih menang tapi tampaknya bom sudah dipasang di area bombsite. Ah, sudah ada Kenz yang melakukan planting. Mencoba untuk mencari posisi menjaga bom yang kayaknya harus enak nih. Soalnya masih 5 lawan 5. Jadi dari belakang bisa ada, dari depan ada. Dan kayaknya kedua tim juga masih berhati-hati untuk melakukan pergerakan. Enemy contact. Oh, cah! Yang begitu kita lihat harus kalah head on oleh seorang hektas. I'm down, knees back up. Dua orang dari ini mau juga harus tundang. Ketapa dengan... Three! I know Johnny! Wow! Oke, harus datangkan disini dan kita akar lemah sui jingsan. Jadi bener-bener kesulikannya cepat banget tadi. Dua orang masuk ke pick up. Tiga, empat dan selesai. Ya, karena sebenernya si Oka itu kan udah lumayan lama ya. Untuk standing di satu posisi yang sama. Dan akhirnya ketika dia mau masuk ke rotasi kedua untuk jalan. Dia kaget head on sama Hexan. Tapi untuk respon refleksnya itu lebih cepat ke arah Hexan. Langsung muter kameranya dan harus ditumbangkan Oka. Begitu aja. Dan disitu, dari situ langsung ke pick up. Kaya strip. Tumbang. Lalu ditumbang. Oke, disini langsung aja terjadi rush di area B atas. Dan menumbangkan tiga pemain dari tim 4 disini. Hexan seorang diri kali ini. Dan kita lihat juga bomnya nampaknya drop di area B atas. Dan Hexan harus menunggu. Mencoba untuk mencari posisi. Menculik satu-satu pemain dari Rimo. Oke, ada hit disana. Masih mempunyai tumbang. Dan lagi Hexan harus tumbang hari ini. Terlalu kehilangan ruang itu. Dan itu bukan hanya Rimo. Sekarang dibalikin. Hexan somehow sebagai The Last Man Standing-nya terhadap Rimo. Cepat banget banyaklah cempat orang. Benar kalau jaranya. Kalau kita lihat dari match-match sebelumnya juga. Dimana saat menjadi spesial core, Sering banget langsung-langsung di area B atas. Dan terjadi lagi kayaknya dengan skema yang sama. Dan tersisa. Seorang Cupid kali ini. Oke, satu lawan lima. Dan bomnya drop di area B atas. Cukup turun kali ini. Oke, satu orang masih lucu. Ada oncak. Dan akhirnya harus tumbang di sini. Cupid oleh setengah dilacak. Iya, langsung menang kepala ya itu. Langsung meninggal dengan beberapa hit doang. Terhadap Cupid. Tapi Yas emang udah susah juga. Karena posisinya dapet satu. Ada yang nge-plank. Itu nice. Backup support yang banget-banget. Tentunya dari Ocha. Dan akhirnya menutup game di posisi lima poin. Sebagai match point kali ini. Oke, dan kita mulakan skema yang sama karena Rimo ya. Masih ada di atas. Dan sudah mulai dekat di sini. Walaupun sudah terculik. Dan kita lihat juga. Pih harus terculik juga. Dimana kali ini untuk tim 4U. Sudah melakukan planting di bombsite A. Dan tim Rimo tergebak yang lebih atas. Yes. Masih berusaha untuk holding position aja. Rimo yang sebenarnya udah terbang. Satu di advantage juga dari temen-temen Rimo. Streak yang langsung terpasang. Tentunya tapi ternyata terlalu dalam. Nggak ada yang support sama sekali. Justru harus tumbang di sini. Dua orang tersisa dari Rimo. Melawan dunia dari 4U yang belum tumbang sama sekali. Bener banget. Apalagi bombnya udah terpasang. Dan ini langsung cepet banget. Oke. Jadi karena menggunakan skema yang sama. Akhirnya tim 4U melakukan perubahan pergerakan. Counter ya. Bener. Coba ke B atas. Mereka coba melakukan rush ke area control room. Menguasai area control room. Kemudian langsung planting di area A. Dan itu hukumnya bagus sekali. Dan akhirnya membikin temen-temen dari Rimo. Akhirnya patah secara pergerakan juga. Dan di sisi lain trik yang harus tumbang. Karena bisa dibilang posisinya kosong banget. Nggak ada backup support juga. Dan mereka harus udah mulai mau tertotak lagi sih Ross. Nggak bisa menggunakan skema yang sama terus-terusan. Oke guys. Tampaknya dari tim Rimo sudah lakukan. Namun terculik lagi dua orang. Ada Ocha dan Kers. Lagi-lagi kondisi lima lawan tiga. Dimana pergerakan dari tim 4U masih bebas banget. Dan kita lihat dari tim Rimo semua ada di area. Bom Site A. Dan tim 4U masih mencoba untuk membaca. Pergerakan dari tim Rimo. Akankah mereka bergerak ke area bom B. Atau mereka akan stay di area A. Masih coba dibaca dan dilihat. Ada Hexas yang mencoba untuk masuk sini. Di area kondisi. Culik oleh Strix yang menunggu di balik pintu. Iya tapi at least di sini posisi dari temen-temen Rimo udah kebaca ya. Dan harusnya pergerakan dari temen-temen 4U udah solid. Dan udah pasti lagi. Karena setelah melihat seorang Hexas. Yang harus tumbang satu versus dua ya. Berusaha untuk buka vision di sini. Iya bener banget. Dan tampaknya bom langsung aja di planting di area B. Dimana dari tim Rimo juga sudah melakukan rotasi. Dari area spawn dari tim gue Rila. Mencoba untuk masuk ke area control room. Masih mencoba untuk membaca juga. Di mana kah tim 4U berada saat ini? Yes. Berusaha untuk holding position aja. Cupit di sini udah ngebuka arah visionnya juga. Dan itu dia ada seorang Tills. Yang sebenernya udah asli idolnya cukup banyak tuh. RR9 juga lumayan. Menerima banyak damage. Asli bersama dengan Strix juga. Oh itu dia head on nya. Yang harus menubangkan satu orang lagi tuh RR9. Dan naik. Saat lagi. Masih bisa untuk echoing. Harus tumbang. Oke. Kayaknya. Spacenya udah kembali ke tim 4U. Ya 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 ya. Karena memang kita tau ya. Setiap changing side itu selalu berubah juga. Secara poin rata-rata. Karena memang teamnya tuh sama-sama kuat sih. Jadi gimana ya? Dan ini tampaknya masih berjalan. Sesuai alur permainan dari tim 4U. Dimana tim 5U untuk memikirkan lagi. Skema apa yang harus dipake. Atau kahas lagi. Atau kah hold lagi. Dan tampaknya kalau kita lihat. Kedua tim tampaknya mencoba untuk hold dulu. Karena ini ronde yang krusial. Timo butuh satu. Dan kalau menjadi lima-lima. Akan kelihatan side lagi. Dimana mungkin cukup berat. Buat kedua tim bermain sebelas ronde. Iya. Masih cukup lebih lambat temponya. Ini adalah tempo early game. Paling lambat. Dimana kan match-match yang sebelumnya. Seperti yang lu bilang. Semuanya berusaha untuk menjadi defense ya. Gak ada yang berusaha untuk terlalu offset secara posisi. Disini ada Cupit. Yang sebenernya di arah depan longnya itu ada. Cuman belum kelihatan aja. Karena menuju banget gitu kan. Iya betul-betul. Akhirnya kembali lagi UAT3 Group. Masih menunggu dimana tim Rimo. Banyak banget yang ngepron disitu tuh. Yang kelihatan-kelihatan itu maju disini. Oke Hesus masuk. Oh ada Ocha yang ngepron. Dua orang tumbang disini. Nah kita lihat. Tiga lawan empat. Dua lawan empat. Nah Cupit mencoba untuk menjelis satu pemain. Belum berhasil. Dan dua lawan tiga. Mencoba untuk mengambilkan match-nya. Dua lawan dua. Satu lawan dua. A nya tersebut. Cupit. Kali ini. Dan tampaknya dia harus mencari senjata untuk nge-back up DLK nya. Ya the same skenario lagi sekarang goes to Cupit ya. Dimana sebagai last man standing itu temen-temen dari For You. Ini adalah momentum harapan terakhir. Karena ini ada sebagai poin penentuan. Apakah kira-kira Rimu bakal menutup game pertama. Dengan satu kosong atau engga Cupit. Yang sebenernya udah kemakan sama waktu juga. Karena terserah 27 detik kali ini. Oh my god. Kepalanya udah kelihatan. Ada jump disini. Tapi ternyata Rimu harus menutup game nya dengan 64. Tempat disamakan juga secara kedudukan poin ya. Iya. Dan ini kita lihat dari 2RR9. Berhasil. Oh engga. Disini dia di-kill justru ya. Dan bom nya drop. Tapi berhasil di-retrieve dan melakukan planting. Tapi posisi Hextus bagus banget. Dan disini berhasil easy kill ya. Karena nempel dan orangnya gak ngeliat dia. Lebih karena posisi Rimu yang menurut gue terlalu riskan sih. Akhirnya jadi makaran untuk Hextus. Karena menurut gue posisi Hextus disana tuh posisi yang common gitu. Tapi sampai dapet 2 berarti there's something wrong with Rimu saat itu. Tapi oke kita bergeser. Karena apapun yang terjadi toh Rimu yang menang tadi. Bener. Dan tadi kalo kita lihat sebelumnya ada dimana strix yang menunggu di balik tangga. Dan ada pemain Team 4U yang melompat. Itu sempet kayaknya berdiri di atas strix sih kayaknya tadi. Cuma gak disadari karena emang ada smoke. Dan siapa yang ngeliat duluan itu berhasil memenangkan gunfight nya. Jadi Rimu berhasil ngeliat duluan. Dan ini adalah dimana momen kembalinya Team 4U tadi kan. Betul. Kita dapet ini ya 1 versus 4 ya. Betul itu yang diras di atas tadi. Oh iya Raid sebenernya. Raid bener Raid. Oke. Kita bakal ngeliat hard point di posisi Raid yang lepnya sebenernya lumayan luas. Dan tinggi juga. Kita bakal liat nih performa dari kedua Team 4U atau justru Rimu. Yang layak untuk melanjutkan ke round day selanjutnya. Iya. Dan kalo tadi sempet ngeliat dari match-match sebelumnya. Map rate itu dimana hard point 1 itu kalo bisa bener-bener di kontes mati-matian. Karena kan mapnya cukup terbuka. Betul. Areanya bisa masuk dari mana aja banyak pintu-pintunya. Dan kalo misalkan ngasih nge-give musuhnya full point di hard point 1. Di hard point selanjutnya dimana pintu-pintunya hanya 2 pintu untuk masuknya itu cukup sulit. Iya jadi lumayan penting banget buat early-nya disini. Yes. Kita ngomongin tentang hard point di Raid. Nah kita liat aja siapa yang jauh lebih stabil dari awal sampe akhir. Karena menurut gue kalo ngomongin tentang hard point is about konservatif sih. Siapa yang jauh lebih konsisten dari early sampe late-nya. Karena beberapa kali sering banget walaupun udah poinnya tinggi. Terus akhirnya di-clutch karena poinnya diberhentiin. Terus gak bisa ditutup dan akhirnya malah musuhnya yang ngejar poin. Itu banyak banget momentum yang kayak gitu yang gue berharap gak jadi ketika lo. Gak terjadi ketika lo di posisi ahead gitu. Yes dan bener banget. Kalo di Raid ini score strike itu penting banget. Karena banyak banget untuk area hard point yang terbuka terutama area. Yang choke point juga sih. Yes dan hard point 5 itu kebuka banget ngejaganya susah. Tapi kalo misalkan punya score strike misalkan kayak cluster strike. Itu tinggal dilempar itu udah auto banget sih musuhnya gak akan masuk gitu kan. Bener, bener, bener. Cluster strike. Karena arah circle nya akan kena semua gitu disitu. Iya kena semua. Dan kalo misalkan punya goal light bisa taruh di samping-samping buat jagain spawn musuh. Itu udah penting banget nih score strike di hard point terakhir gitu. Iya. Jadi memang kebijakan untuk kapan kita menggunakan score strike itu juga penting ya. Buat teman-teman soldier semua. Semoga bisa menjadi pembelajaran nih. Mirror dari semua pergerakan decided sampai meta senjata juga. Yang akhirnya dipakai oleh teman-teman pro player kali ini. Yes, bener banget. Oke kita akan langsung masuk ke match kedua yaitu hard point rate. Oke. 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 Kita kira Rimo bakal secara aman langsung menuju round berikutnya dengan 2-0. Kita langsung lihat aja. Ini dia. Oke. Oke. Ya ini memangnya adalah hard point terakhir yang kebuka banget. Oke. Tampaknya kedua tim pasti akan langsung melaju ke hard point pertama. Tapi dari pesebarannya pasti ada juta berbeda. Ya gimana di tim Rimo ada yang mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Enemy contact. Tapi kayaknya di sini. Tidak sama sekali. Nah, hard point nya masih coba dikontest disini. Namun beberapa main yang sudah tumbang dan kita lihat masih dikuasain oleh tim Rimo. Hanya ada satu orang sebenernya yang dalam hard point. Dan disitu juga ada Ocha yang mencoba untuk rush. Flanking ke tempat respawn dari Witch For You. Ya sempat-sempat dengan Teals yang tadi sebenernya udah head on. Cuman karena sedikit di-deco juga dengan 2 obstacle atau tembok. Dan akhirnya ketika dia masuk lagi ke satu vision yang sama, eh udah ada tiga orang disitu langsung tumbang ya. Oke bersama dengan Dio yang berusaha untuk Granite ke arah depan. Terlagi tuh RR9 yang berusaha untuk nge-strip dikit, reload juga. Ini karena senjatanya memang reloadnya tuh banyak waktu kebakannya ya. Eh kenapa dibagi mobil, mobil yang ledak sendiri gitu. Aduh... Tapi kalau kita dari kedua tim sudah melakukan pergerakan ke area art point juga di area dapur. Gimana sebelumnya tim Rimo berhasil mengamankan patung satu poin di art point pertama. Poinnya cukup penting karena tadi sempat gue bilang kalo bisa art point pertama itu di kontes paling gak bisa dapetin setengahnya. Dan kalau kita lihat sini ada oca mencoba masuk tapi ada lima orang di dalem mencoba dan mencoba dan oca harus tumbang kali ini. Walaupun sebelumnya sempat berhasil menubangkan field. Oca harus dipasang disini dan apa yang terjadi? Oh FHJ! 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 FHJ itu! Bagus! Bagus! Ya, juan banget ya disitu. Ada ledakan amat itu dari FHJ. Dan kembali untuk hard point kedua basuh di kuasain oleh tim Rimo dengan anggap plan berbapak shield di area. Juga area kolam, ini musuh kolam bermasuknya ada yang terbakar. Ya bener banget. Karena udah makar banget sama posisi yang basically cuma satu pintu disitu. Yang sangat kecil juga dengan senjata yang bisa gue bilang terus-terusan keluar ditambah transform shield yang emang ngebikin mereka. Nggak no way out untuk ya selain sebagai makanan gitu. Iya bener banget. Kalau masa masuk pun itu akan susah banget dan harusnya mereka sudah melakukan set up di area berikutnya. Dan kalau kita lihat juga dari tim Rimo sudah melakukan pergerakan ke area berikutnya. Di mana ada Hexas yang masih menumbangkan hands. Namun harus juga tumbang tapi ada Dioriski yang memback up langsung aja nge-kill streak disana. Dan hard point kedua masih di kontes. Ada siapa ke OP harus tumbang juga kali ini. Dan saat ini masih dikuasain oleh tim For You untuk hard point yang berada di area parkir. Iya pelan tapi pasti udah mulai untuk disitu juga secara point disini. Oka yang masih berusaha untuk naruh mulut ke posisi kanan juga. Ada Chupit yang akan menjadi back up report dan berajar berusaha satu orang lagi. Chupit yang udah terima banyak damage dan harus mati karena ledakan juga. Masih berusaha terhadap Dior. Dia berusaha untuk strip sedikit 2 versus 1 di area depan dari belakang. Dia nggak ngeliat. Ada satu flank juga dari kiri. What a play Dioriski di sini. Lapangan ini bagus banget play dari Dioriski ini. Dia masih berhasil menjaga hard pointnya. Betul. Walaupun tadi banyak banget. Contoh untuk masuk dan mobilnya meledak disana. Dan 14 detik lagi menuju hard point berikutnya. Kita lihat sudah melakukan pergerakan dari kedua tim. Untuk menuju lapangan basket kali ini. Walaupun sudah ada tim Rimu yang berjaga disini. Dan pasti sudah melemparkan beberapa trophy. Untuk menjaga dari eksplosif yang dilemarkan oleh tim For You. Oke. Bener aja dimana pun sekal 20 poin penyusulan. Dari teman-teman For You terhadap Rimu. Yang berusaha untuk lifernya. Oh we. Eh sorry. Shotgunnya berhasil berikan satu orang lagi. Oke. Itu dia operator skill kita. Yang sayang banget. Karena langsung ditubangkan begitu aja. Bener-bener. Karena kan ini 22 orang menggunakan anhilator. Dimana Ocha berarti berubahkan Hexus. Tapi udah lama Ocha juga harus tutang dengan E-Connect. Dan kali ini Tails mencoba untuk sparking War Machine. Untuk mengekirkan area hard point ini. Supaya bisa masuk. Tapi War Machine nya juga udah habis. Dan kayaknya oke. Dicoba dikontes di samping. Namun harus tumbang oleh 2 RNN. Diorisky mencoba masuk disini. Masih dikontes. Diorisky menumbangkan 2 RNN. Namun harus kembali tumbang oleh Ocha. Dan Hexus masih menumbangkan Ocha kali ini. Masih menjadi milik. Oh Hexus harus tumbang. Diorisky menumbang sekali. Ya seringmu back to the track kali ini. Karena udah mulai menyusul lagi 15 detik. Untuk sebelum akhirnya hard point mulai bergeser. Oh masih tersesat tumbang. Tapi ternyata malah harus tumbang juga strix. Yang cukup cuan dengan 10 point eliminasi. Oke bener banget. Kalau kita lihat ini adalah hard point yang cukup terbuka. Tapi kalau kita lihat juga strix break di score trick nya. Satu kill lagi bisa mendapatkan sentry gun. Tapi kayaknya loh. I got shot. Masih jauh sih tapi. Iya betul. Masih ditabung juga ya. Kalau kita harus masuk ke hard point. Yang kedua juga. Sampai dengan camp. Last Rift nya. Gak udah-udah dapet 1 orang lagi. Camp yang disini berhasilkan 2 orang. Double kill juga. Itu dia masih nungguin tertentu banget. Bos gak dikasih ampun sekali. Rimu. Langsung ada 2 back up support juga. Terhadap camp yang kita tahu menerima kill lumayan lama ya. Betul banget tapi wajib banget berhasil menembus tembusin musuhnya. Dan kita lihat juga poin akhirnya. Oh di kontes kali ini. Last Rift dari Dioriski menggagalkan kemenangan untuk tim Rimu. Oke sekarang kembali disusun kembali. Namun ada kontes juga disini. Siapa kalian yang memenangkan kontes ini? Dioriski dengan goliatnya. Masuk ke area hard goal. Ada tuh RR yang disini. Belum berhasil di kill. Ada Ocar. Oh tapi ada FH jadi Rimu. Kencang menumbangkan goliat dari Dioriski. Masih mencoba menjaga. Rimu hanya butuh 1 poin lagi. Dan dimana disini juga ada tim 4 juga mau menyerah. Masih coba di kontes. Oh. Ini dia. Ini dia. Rimu. Oke.